guys tadi kita udah mengawali berbuka puasa dengan makanan manis dan gurih yang super endol banget kelepon putuk kek gula aren yang mengunah pisan di lidah aku bikin lagi mau makan lagi-lagi dan lagi ya kan aduh gusti enak banget itu kayak gurihnya santannya terasa dan ternyata mas bimas dia itu coklat loh ini dalamnya ya dia coklat ada gulanya ditambah pai dengan rasa nasi padang yang unik abis yang mempunca lidah aku guys ini bener-bener endol surendol tak kendo-kendo guna bener-bener rasanya kayak lagi makan nasi padang yang mewah mungkin karena pas jadi parasin lagi dipanggang itu minyaknya rendangnya langsung turun ke nasi apalagi donat tower green tea banana coklat yang jadi favorit aku buat visit menu buka puasa gium gak gium gak sayang kamu imaging luar biasa ini enak banget gak gium sama sekali ras oh aduh gusti guna 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 nah abis itu aku juga icipin bebek goreng garing berpadu dengan pedasnya sambal mata biar makin mantep ada juga nih tahu telur yang mengguncang lidah ini namanya definisi endol surendol tak kendo-kendol guna dan terakhir ada peleter doricumi bakso tahu tempe menambah kelengkapan menu makan kali ini yang rasanya bener-bener edun banget setelah itu kita juga makan sup iga pakai kacang merah yang super duper endes banget rasa kuahnya enak banget habuk lagi habuk lagi nyai semuanya enak ini juga enak di kacang merahnya nih aduh wendul ya ampun ada juga nih ikan patin duet dengan sambal colo-colo yang punya gurih pedas yang khas banget ini tuh ya ikannya tuh lumer di mulut kayak ice cream tau gak gampang banget jadi kita gak perlu lama-lama ngunyah ya jadi itu udah sadar diri ikannya pengen cepet-cepet masuk ke mulut betul bisa banget nih angetin badan pakai sup tulang sum-sum yang ui 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 sum-sumnya lumer seketika di lidah guys sum-sumnya terlalu lembut sampe dia gak permisi dulu masuk ke tegorokan gue langsung aja serot gitu langsung aja dia harus digunyah ya tiba-tiba langsung masuk gitu tanpa permisi saking lembutnya ada sob ikan gurame yang unahnya dan kuahnya super seger kuahnya itu jernih banget dan rasanya juga gak terlalu berlebihan ada juga nasi tutup oncom yang gurihnya hampir di mulut dia itu rasanya jadi kayak berlapis ya rasa oncomnya dan gak ketinggalan juga nih pepes ikan mas dengan bumbu-bumbunya yang meresap aduh gusti ngunah pisang guys ini sih ikannya berenang-renang di bumbu guys wow ini lembut banget ya nah buat kalian yang mau buka puasa pake makanan yang super bikin ancaman ada gurame bumbu pecak dan sambal yang seger banget guys wuih 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 gak terlalu pedas rasanya bener dan rasa jahenya gak nyengseng-nyengseng banget ditambah lagi sama udang pete yang bikin lambung kita meronta-ronta ketagihan hmmm